Oke, balik lagi. Kita ngomongin morph ya tadi. Morph ya, oke. Morph itu bedanya apa sih? Nenek itu gue bingung deh. Sampai sekarang uler apa tuh. Morph itu lah genetik. Jadi kawinan apa sama apa sama apa sama apa-apa. Jadi kayak orang selective breed lah. Kalau misalkan kodok tuh lebih ngikut kayak nenek moyangnya gak sih? Kayak misalkan sutur glider atau uler kan. Ini neneknya ini dari teluran ini. Jadinya begini-gini, nanti dikawin sama ini. Jadi ikutin ada. Apa sih garis turun menurut apa sih? Iya itu, land breeding lah. Di pack-man sebenarnya agak susah. Kecuali di land-land tertentu ya. Oh berarti ngikutin indukannya doang dong? Enggak. Makanya tadi gue bilang kan, albino kawin sama albino. Bisa keluar green, bisa keluar brown, bisa keluar kamo. Bisa juga keluar strawberry, sunburst. Berarti bisa ngikutin dari yang atas-atasnya, dari indukan-indukan lagi dong? Iya. Oh berarti semua hewan sama ya, ikutin dari gen-gen keturunan keluarga lagi? Iya pasti. Kecuali kita murniin lagi. Kan bisa dimurnikan. Misalkan nih albino, kawinin sama albino terus. Anakannya yang albino, kawinin lagi sama albino. Kan sama-sama gennya lebih murni. Oh oke, tapi orang-orang kadang-kadang sukanya lebih hybrid. Iya, karena kan ngasih lebih banyak. Nah, untuk morph, coba kita mau lihat morph. Untuk morph. Ini morph basic, green. Lihatnya dari mana? Warnanya, hijau kan? Iya. Ini morph basic lah. Karena pacman yang paling itu ya, ini green. Paling umum lah. Jadi morphnya namanya? Green. Green, morph green. Perkahwinan antara green sama? Iya, green sama albino support green juga. Oh gitu. Oke, 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 oke. Terus? Ini pacman green yang paling umum. Di atasnya kita ada pacman albino. Nah, albino gue. Ini albino. Ini albino. Ini albino. Beda ya? Beda dong. Warnanya kan kuning. Ngebentuk badannya juga beda. Mata merah. Ini jantan, ini betina. Oh, kalau betina selalu begini betuk ya? Betina lebih gede biasanya. Kalau jantan lebih kayak banyak lemak gitu ya? Enggak juga sebenarnya. Tergantung makan ya. Oh. Makannya banyak, terus udah buang kotoran. Belum kan pengaruh? Ini belum buang kotoran. Belum. Ini jantan. Biasanya buang kotoran tuh kayak ular gak sih? Ya, berit lah. Bagi hari seminggu gitu. Enggak tentu kalau di pacman. Karena perencanaannya agak lama. Ini albino. Nah, ada lagi yang namanya albino forceful patternless. Eh, loncat kaget gue. Gue kaget. Bukan takut kayak lu. Gue juga kadang kaget. Ini yang cakep. Ini cakep banget ini. Kenapa? Spotnya cuman 4. Sisanya bersih semua. Iya. Terus kecil lagi. Terus bawahnya juga kayak ada batik kayak gitu gak sih? Iya. Nah, tadi ini kita harganya belum. Udah dong. Tadi kan ada babynya. Oh, iya. Cuman tadi gak sebersih ini. Ini jantan ya? Ini jantan. Ada jantan tahun-tahun. Oh, lucu banget. Warnanya cakep sih. Cakep. Terus? Terus kita untuk line albino ya. Gue masih ada lagi. Ini. Ini lime. Lime albino. Dia ada putih-putihnya. Gak ada warna orange-orange atau merahnya gak ada ya? Ini lime albino. Berarti ini perkawin albino sama lime? Selective breed. Selective. Jadi albino-albino kawinin, kawinin. Yang makin pudar warna ini dikawinin lagi. Kawinin sama albino lagi? Yang sama warna pudar. Oh. Warna ini. Tapi kalau ditambah warna kuning. Iya. Tapi putihnya lebih jelas. Oh, itu lebih kuning ya? Iya. Beda tetap pasti. Ini warnanya lebih pudar sih. Bobos. Lucu-lucu. Nah, ini lime albino. Biar tempatnya enak. Masukin dulu. Ini sunburst. Sunburst. Aslinya sunburst tuh gini. Oh, udah gede ini gini. Jadi dia ada merah-merahnya di badannya. Iya. Tapi di bagian bawahnya doang ya. Jadi kayak dress. Iya. Kayak baju dress gitu loh guys. Ini sunburst. Terus kayak. Dia kayak bentuknya kayak batik-batik gitu ya? Iya. Sebenarnya kan banyak lagi. Makanya kalau kita bahas morph. Perbedaan motif aja pengaruh di dia. Oh gitu? Tau gue. Ntar di strawberry paling jelas. Oke. Ini berarti perkawinan dari? Albino sama strawberry biasanya. Albino sama strawberry. Nah. Oke. Yang C square sunburst terbesar ya? Albino sama strawberry? Kalau yang lain belum tentu ya? Oke. Abis sunburst. Kita masuk ke. Ini ya deh. Ini strawberry. Ini beda ya? Ini juga apa? Motifnya juga beda loh. Motifnya bulet-bulet gitu. Kayak apa? Bulet-bulet gitu loh. Ini strawberry. Ini termasuk strawberry yang high red. Eh kok beda lagi tuh? Nah ini beda. Ini strawberry four spot patternless. Kayak ini? Iya. Ini kayak batik gitu ya? Nah. Nanti lihat. Ini spotnya banyak ya? Iya. Ini spotnya cuma 4. Satu, dua, tiga, empat. Yang lainnya tuh kayak ukiran-ukiran gitu lah ya. Ini strawberry four spot patternless. Iya. Nucu ini unik. Ini cowok semua ya? Cewek semua? Ini cewek. Nah cowoknya yang... Ini mana ya? Telurnya gini-gini apa kecil-kecil sih biasanya? Kecil-kecil telurnya. Nah ini strawberry juga aneh. Motifnya. Eh iya. Iya. Lebih kecil-kecil. Lebih kecil-kecil. Iya. Dotnya lebih kecil dia. Ini kayak batik. Ini bagus. Jadi banyak dia dari motifnya beda. Beda-beda ya. Ini baru strawberry loh ya? Ini baru strawberry. Kita bahas. Apa? Itunya beda-beda loh guys. Apa namanya? Untuk motif-motifnya iya. Ini kayak bener-bener kayak batik. Sebenernya kayak di luar negeri itu udah berbeda. Yang lene nyambung semua namanya apa, lene putus-putus namanya apa tuh ada semua. Hanya di Indonesia nggak mau kayak begitu. Karena orang sini biasanya males pelajarin secara detail. Iya lah. Sekarang gini ya. Setiap lahiran ini beda satu. Beda lagi satu. Beda lagi tuh. Puyung juga masih nama. Kalau ini biasanya yang mereka ngomong ini blood fin. Apa? Blood fin. Blood fin. Kalau ini? Urat darah. Urat darah. Pembuluh darah lah ibaratnya namanya. Iya kayak pembuluh darah sih dia bulut-bulut gitu. Kalau yang kayak gini. Sebenernya ini belum masuk ke pineapple. Ini lebih unik di mana-mana. Pen apple. Biasa pineapple garis begini tapi putus-putus deh. Gintik-gintik. Oh oke. Kayaknya gue ada. Strawberry pen apple. Namanya tuh dua buahannya. Terus ada pin apple. Ada strawberry. Nah nih. Pen apple. Oh. Kayak nanas. Iya. Kalau ini namanya fire dragon. Kenapa? Kok ada dragon dragon? Ini mort baru. Oh mort baru. Cuman. Ini gue nggak tau gimana. Gue bisa ngasilin sendiri. Aslinya baru ada di Cina. Oh oke. Iya iya iya. Itu. Lebih mahal jual mob apa jual jenis? Morph dong. Harusnya. Kalau sama hybrid? Ya hybrid ini sama. Ngaruh. Bagus sih. Bagus itulah. Itu yang batik. Ini mah kayak pembuluh darah. Bener kayak bulut-bulut gitu. Abis ini kita masuk ke morph yang lebih aneh lagi ya. Tuh ini. Gila produk lebih banyak kalau daripada ulur. Asli. Iya nggak sih? Ini brown. Karena kan kalau ulur itu lahir hampir ratanya sama semua kan. Iya. Kalau ini tuh bener satu lahir beda-beda. Iya. Jadi tuh kayak puyeng gitu ngeliatnya. Itu enaknya di pacmen. Itu brown. Ya apalagi lagi ratusan terus beda-beda gitu kan. Kayak puyeng gitu ngeliatnya. Ini apa? Brown. Coklat. Dari Nathan? Ya sebenarnya ini green sama green bisa keluar juga. Karena genetika di pekanan udah hancur kan. Tapi sama aja lah. Kayak ini lah ya. Kayak ulur lah ya. Ada genetika-genetika atasnya apa. Kan kita nggak tahu. Walaupun dia green sama green. Ternyata atasannya tuh ada apa gitu ya. Oke. Ini brown. Tapi aku lebih suka yang merah tadi sih. Oh masa? Kalau ini? Masa nggak suka. Ih ini mutasi ya? Ini mutan. Mutasi. Caya tabungan. Ini mutasi. Matanya agak permasalah memang. Ini mutan. Iya. Apa kok mutan bukanya bawanya transparan ya? Enggak. Semua mutan bawa transparan. Ada waktu itu kan lo tunjukin. Dulu gua ada. Cuma udah nggak ada. Ini mata sama ke garuk juga ya. Iya dua-duanya. Biasa berarti penyakitnya dia tuh kalau ke garuk. Sama mak. Karena itu ada kukunya nggak sih? Sebenarnya dia kuku nggak ada. Cuma kalau matanya kan sensitif dia. Oh. Oke. Berarti diobat ini pakai madu. Iya. Nggak ada obat khusus ya untuk produk? Nggak ada. Hmm. Oke. Terus sama lagi ya. Oke. Terus. Ini kita masuk ke line green lagi ya. Yang tadi kita udah bahas. Ini emerald. Ini emerald. Green sama? Ini emerald. Oh iya ini emerald. Dia motifnya itu bagus di tangan. Kayak orang-orang gitu. Garis. Tapi nggak juga. Semuanya nggak bisa kayak gitu. Motif itu mau jenis apa pun bisa. Tergantung warnanya motifnya gimana aja dia. Nah emerald ini kan lebih terang dibanding green biasa dia. Iya. Lebih ijo. Lebih ijo. Sudah. Terus. Ada lagi nggak morphnya. Dulu samurai. Iya. Dulu samurai sih cakep sih. Ini kelihatan. Kalau ini dia kelihatan biru banget nih. Iya. Kan tadi lagi drop. Oh iii. Ini yang tadi. Iya. Ini juga kelihatan biru nggak? Ini kelihatan biru nggak? Iya. Tadi kan belum biru kayak gini. Iya. Emang kalau misalkan kodok bisa gitu ya? Kalau lagi itu warnanya lagi. Bisa. Semua. Dia bisa drop. Bisa naik semua. Itu kalau lagi drop kenapa? Iya kalau stress atau suhunya atau apanya pengaruh dia. Oh gitu. Kelambaban nggak ngaruh. Gampang mati nggak sih kodok? Enggak. Enggak. Kalau rawatnya bener mah enggak. Yang penting dia agak kebersihan aja. Oh dia harus tetep bersih ya. Kalau kayak gue gini kan pakai air nih. Setiap hari mesti ganti airnya. Kalau. Kalau. Sebenarnya merah begini. Oh pakai busa. Gitu loh. Jadi tetep ada bahasa. Jadi kalau ada kotoran. Busanya cuci. Taruh. Lembabin lagi udah. Cuma ditaruh ceplungin doang. Terus masukin lagi. Udah gitu doang. Ya kalau gue bisa kekucak. Karena kan pasti ada kotoran. Ada kulit-kulitnya dia kan. Biar hilang semua. Baru. Oh. Sebenarnya pakman tuh hidupnya dimana sih? Tanah. Tanah becek lah. Tanah-tanah yang dekat-dekat terawal gitu. Ini bagus nih. Tanah yang terang. Bus Samurai. Oke. Ini morp basic di. Ini morp-morp yang ada di Crown Valley. Dan ingat. Ini belum semua. Belum semua ada. Karena contoh kayak green tadi. Green tuh masih lagi green for so patternless. Ada green to sport patternless. Ada green patternless. Ada green patternless. Ini juga sama. Turunannya gitu. Strawberry juga ada. Uyang ya wak? Banyak. Sangat susah gitu kepala gue dengerin. Ngopalin satu-satu gak bisa gue. Itulah kenapa di Indonesia kebanyakan orang gak mau ribet. Bener. Bener sih. Strawberry udah strawberry. Karena strawberry sendiri kan ada strawberry pineapple, strawberry blood thin. Ya ada strawberry bubble gum. Ada lagi bubble gum. Ada. Gue ada linknya tuh dari Jerman. Bubble gum warnanya bener-bener kayak. Kayak ungu-ungu gitu. Ih cantik. Cakep. Itu loh. Semoga aja disini udah ada ya. Dulu gue sempet ada. Sayangnya mati. Nggak apa tuh kalo mati. Dulu itu gue ngasihin sendiri baby memang. Cuman matinya sih sedikit konyol sih. Ganti air lompat. Kayak tadi pada lompat-lompat gitu ya. Lompatnya kan tempat yang gede. Makan dong. Ilang. Bukan mati dong. Itu dimakan doangnya. Mati kan. Tapi di dalam perut. Tapi kan dimakan. Nah itu kalo misalnya ini kayak gini suka pada loncet gak sih keluar-keluar. Ini kan gue desain beraknya khusus. Khusus. Mereka udah gak bisa keluar. Oh. Gak bisa dorong juga ya. Gak bisa. Dorong bisa kalo kenceng banget. Tapi sengaja ini kan gue agak ini nahal. Oh iya 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 iya. Karena berada kejadian. Enggak. Enggak. Emang gue bikin ini dari awal begini khusus. Lah kalo yang disini suka pada loncet gak sih? Ini gak bisa keluar udah. Sebenernya kalo Pac-Man loncetnya tinggi gak? Enggak. 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 Beda sama katak dong. Beda. Oke. Lucu-lucu. Lucu sih warnanya bagus-bagus cantik-cantik sebenernya. Cuman. Nih. Takut gak bisa ngerawat aja buih. Peppermint. Ini peppermint. Peppermint. Ijo ada biru-birunya. Iya. Lihat di badannya ada semua-semu biru. Lainnya sih kalo gue ngeliat kayak lainnya gitu masih biru-biru gitu. Iya. Ini berarti anaknya dari apa? Biasa kalo gak dari green, dari peppermint, kalo gak dari teal gak bisa. Teal sayang gue gak ada sih. Teal? Teal itu biru. Agak biru-biru gitu. Ini mirip Blue Samurai. Hanya di Blue Samurai yang full biru. Cuman untuk ngasirin yang bener-bener full biru emang susah. Susah ya. Tapi kalo ada mahal tuh. Mahal. Nah. Biasanya biru itu masih sembuh-sembuh hijau. Semua apa gitu. Kalo gak salah gue ada babynya deh yang biru banget. Yang full. Bener-bener seluruh badan tuh biru gitu. Sekecil banget tapi sayangnya. Ini tetap masuknya biru. Kok gue ngeliatnya hijau ya? Lo ngeliatnya apa sih? Kalo lu bandingin sama hijau beda. Sebenernya kalo di kodok itu. Ijaunya tuh agak-agak pudar. Kalo biru tuh agak-agak hijau yang tua. Bekat banget. Oh gitu. Kayak di Big Bull, Blue Dolls. Oh iya bener. Di Big Bull kalo Blue Dolls tuh warnanya abu-abu. Ya kan. Paham gue sekarang nih. Tapi ya sebenernya kalo sampe gede biru banget bisa. Dulu gue. Blue Samurai ada yang biru banget. Yang tadi kan kayaknya. Itu kan lagi drop. Emang biasanya biru full? Bisa full. Ya biru metallic lah gitu. Emang kalo lagi full itu tapi ada hijau-hijau kecil. Tapi kalo yang mutan ya. Lebih lucu lagi loh. Kenapa? Gue dulu pernah dapet mutan. Itu nama warnanya Phantom. Dia warnanya silver. Ah silver. 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 Tapi kalo warnanya lagi ngedrop. Jadi kayak ungu. Eh kok bisa gitu. Lucu banget. Itu ada. Dulu. Dan itu gue dapet mutasi dari baby-nya. Dari kecilnya Peppermint. Berarti hewan tuh ya cuma bisa. Yang mutan tuh cuma kodok ya? Atau ada yang lain? Nah kalo di lain sebenernya ada mutan. Oh. Tapi kan uniknya di kodok. Dia mutasi. Iya iya. Dia gak langsung keliatan gitu loh. Iya iya. Jadi yang kecilnya gimana. Gak tau nih gede-ginya bisa lu hoki-hoki-an ya kan. Iya. Mau keluar. Mau keluar deh. Gak bisa keluar deh. Oke. Gitu. Nah itu untuk morph-morph yang ada di Kranweli. Oh. Karena kalo kita mau bahas semua morph. Banyak ya? Kita masukin ntar ke Ornata. Ke Kornuta. Banyak ya? Ada di Kornuta. Oh. Jadi albino tuh pun masih baru ada di Kranweli doang. Morpline belum ada albinonya. Masih susah ya? Belum ada. Di dunia belum ada. Wah kalo ada hebat nih. Nah makanya kenapa project gua dulu sebenernya Orwell. Orwell itu gua kawinin Ornata Green. Hmm. Kawin sama albino Kranweli. Tapi belum jadi. Kan gua berharap anakannya kan bawa head albino kan. Tapi belum jadi. Sayangnya gua. Gua ngakip anakannya. Ya. Ya segala ya. Ya segala ya. Ada sih sebenernya yang tadi ini anakannya dia. Cuman ini. Cuman beda warnanya ya. Ya nih. Ya ya ya. Ini anakannya dia. Ini Orwell. Tapi yang lebih ke arah Ornata. Nah anakannya dia. Kalo gua kawinin sama albino. Hmm. Gua berharap bisa keluar. Albino. Ornata yang albino. Oh. Karena udah bawa gen albinonya kan. Cuman apakah jadi apa engga ya tunggu nanti. Karena ini bener-bener belum siap banget untuk breeding. Oke. Kalo dia udah siap banget. Gua akan kawinin sama albino dari Cranwelli. Nah. Mau nanya nih. Kalo sekecil ini kan udah keliatan motif-motifnya. Kalo udah gede kayak gini berubah ga? Atau tetep begitu. Justru gini. Kecebong itu kan dari kecil belum keliatan. Warnanya apa pun belum keliatan. Itu kan udah keliatan. Itu kan udah keliatan. Itu karena udah usia berapa hari. Oh. Tapi kalo mau liat secara motif bintik-bintik atasnya. Tetep belum keliatan. Cuman baru warnanya doang. Warna pun belum. Warna itu ntar ketika kaki ketiga keluar. Warna dia baru mulai keluar. Itu kan baru hitam sama kuning kan. Tapi kita ga tau kuningnya. Oh. Hitam ini bisa jadi coklat. Atau bisa jadi hijau. Si kuningnya juga belum gitu ya. Iya. Bisa kuning bisa merah gitu loh. Iya. Jadi masih belum ketahuan juga. Belum ketebak juga. Cuman udah tau nih. Ini pasti belang. Coba dipindahin dulu. Betul. Kalo mau liat ntar gua masih liat ya. Bedanya gimana. Gua kebetulan ada tuh. Disitu kecebong-cebongnya. Oke. Kita bisa liat nanti. Nanti kita bisa liat. Yaudah jangan lupa subscribe, like, dan komennya sama instagramnya. di follow ya guys. Wals Genetics sama YouTube juga. Yes, udah kesana ya. Oke. Oke. Oke.